Intro Sekarang kita ngomongin Navigation Jadi navigasinya juga sangat canggih Kita bisa input itu berdasarkan Voice command atau juga Kita mau cari jalan berdasarkan tulisan Kita akan gantinya disini Misalnya kita mau ketik Kata L Bisa ditulis L Di Bogor kita ganti Jakarta J J Udah oke Jakarta Jah Ada luar negeri juga masuk Jagapura Wetan Oke Jakarta kita pilih Streetnya kita bisa pilih juga Misalnya jalan M M E N G Nah Bisa seperti itu Jadi canggih banget ya Multimedia Multimedia juga Dia punya hardbees di dalam ya Terus kita bisa ngeliat Ini udah DC dari sananya ya Ada 787 tracks dari Gmw7 Indonesia nya Kita bisa cari berdasarkan Dan Gini yang gue suka misalnya Misalnya kita lagi dengerin John Mayer Kita bisa cari musik musik yang Melansanya seperti ini gitu Langsung keluar Mirip-mirip Tandanya Bisa masuk ke favorit ya Jadi kita bisa liat playlist kita Ada apa aja top 50 Atau my favorit Ini favorit ya Bisa kita Mencet ini Terus bisa kita diliat ke favorit Dan ini suara sound systemnya tuh enak banget Harman Kardon soalnya Harman Kardon soalnya Ada gambar albumnya ya Nah Oke Sudah ya Tour ini aja lama banget Soalnya ini saking canggihnya kita sampai Lupa gitu Kalau kita belum jalan-jalan Sekarang kita coba jalan ya Pas kita mau jalan Tentunya kita harus atur dulu semuanya Agar enak dengan posisi kita Pertama yang gue rasakan Karena dia punya Atap yang melandai di bagian belakang Gue agak terganggu sama Kaca belakangnya kecil banget Jadi kelihatannya tipis gitu ya Kayak mobil sedan Tapi ini lebih melandai lagi Jadi kalau biasanya kotaknya bentuknya U gitu loh U kebalik Terus Kita coba lagi Setel kursi lagi ya Sesuakan sama kita Udah Kita sekarang ada di mode comfort Dan ini ada Automatic parking brake Kita pencet Atau kita naikin ke atas Nanti kalau misalnya pakai auto hold Ketika kita ngerem Dia akan otomatis ngerem juga Parking brake nya nyala aja Kita tinggal lepas aja Dan untuk keluar dari Elektromic parking brake Kita gak perlu turunin Jadi kita tinggal masukin D Ya Kita masuk D Kita tinggal gas aja Udah jalan Langsung Dirilis sama dia Parking brake nya Dan kalau misalnya kita mau mundur Kita kan tadi lihat ya Kalau misalnya bagian belakangnya tuh kecil banget Kaca belakangnya Tentunya ganggu Tapi di bagian belakang ini Kita mendapatkan Ini parking kamera yang paling keren gue lihat Dia ada garis-garisnya Terus kalau misalnya kita belokin setir Dia tau Setir kita akan kemana Dan ini panjang banget Jadi kita tau nih Kita mau ke arah mana dia bakal ngikutin Dan gak itu juga Dia punya Misalnya kita mau mundur seperti ini ya Nah dia tuh ada radar-radarnya tuh Di bawah-bawahnya ini ada Keliatan gitu Garaknya Jadi gak cuma tembok Tapi di bagian ini juga bisa kelihatan Yang ada gundukan-gundukan kecil gitu Ada beberapa lagi Dan dia gak pake bird's eye view Tapi dia punya Ini nih Kayak gini ya Radar Yang bagus banget bentuknya Ini warnanya hijau, kuning, merah nih Kalau udah deket Jadi kayak rastaman Sekarang kita jalan Ini Cuaca sedang tidak berpiak pada kita Jadi ini review pertama Autonet Max yang dilakukan saat hujan Di mode comfort Mobil ini punya Setir yang sangat ringan Ternyata ringan Karena ketika mobil ini lagi berhenti ya Misalnya kita lagi Berhenti seperti ini Kan nanti ada Auto Start Top ya Dia berhenti Ini setirnya langsung berat banget Kenapa berat? Karena bannya tapaknya lebar banget kan Dan velgnya juga gede R20 Pastinya berat banget Kita puter Nah Baru mesinnya nyala lagi Jadi ini EPS nya Enteng banget untuk Ban yang segede gini Dan kalau pindah ke mode sport Setirnya jadi Tambah agak berat Cuma kalau misalnya Mobil yang Mini Cooper Kalau kita kemarin coba Antara mode comfort dan mode sport Kan suara mesinnya berbeda Kalau ini Suara mesinnya masih sama Gak ada bedanya Tapi Lihat speedometer nya Keren banget ya Sekarang kita pilih comfort lagi Kenapa? Kalau untuk sehari hari Lebih baik pakai comfort Kenapa? Karena dia punya suspensi Yang jauh lebih empuk Dibandingkan dengan comfort Jadi ini kita Polis tidur ya Ini masih empuk Tapi untuk Mobil di kelas ini Dalam artian SUV Yang besar gitu Full size SUV Ini tergolong agak keras Meskipun empuk banget Kalau menurut gua Dan untungnya lagi Ketika mengendari mobil ini Gua agak gak suka sama SUV-SUV full size Yang terasa membawa Mobilnya tuh kayak bawa kapal ya Wuuung gitu Kalau ini Rasanya tuh masih mantep Bahkan Body rollnya tuh Rasanya Rasanya tuh Mantep gitu Pas belok gitu ya Kita belok kenceng Gitu masih enak Gak Rasa badan kita tuh Kayak kebawa kan Biasanya kalau belok kan Badangnya tuh langsung wuss gitu Body rollnya kerasa banget ya Ini kayaknya Kita tuh masih Masih tetep gitu Gak ketarik Kesamping atau ke kanan Kekiri Kalau kita pas lagi belok Suspensinya enak ya Kalau kita pindah ke sport Tuh Dengan tarikan gas yang sama Jadi tadi gua Ijikan pedal gasnya sama Tapi gua langsung ubah Itu rasanya langsung guss Langsung lari mesin Tuh Jadi agak Sedikit lebih keras Tapi setirnya jadi lebih mantep Ya BMW kalau bikin mobil tuh emang Handlingnya tuh Terlalu luar biasa ya Bahkan Untuk SUV yang Segede gini itu rasanya Kayak sebuah sedan Dari handlingnya Tapi baca review-review yang luar juga Mereka Memuji handling dari mobil ini Enak banget Dan feeling remnya Aduh ini Remnya juga enak banget Remnya tuh empuk Terus kayaknya tuh kalau kita mau ngerem itu Feelingnya dapet gitu loh Empuk, dapet Terus kayaknya Kalau kita mau ngerem sekian Itu Itu kayaknya mau nurut gitu loh Sesuai sama feeling kita Ngeremnya segini, segini, segini Kerasa banget Ya mobil ini punya akselerasi 0-100 hanya 6,4 detik Dengan tenaga 306 horsepower Dan torsinya 400 Nm Padahal ini adalah mobil bensin bukan diesel Dia punya redline di 7000 RPM Dan juga transmisi 8 percepatan yang sangat cepat Mesinnya 3000 cc Twin power turbo 6 cilinder inline Jadi kalau kita lihat lagi Ini sebetulnya mesinnya kurang lebih sama Seperti M3 ya 6 cilinder inline Dan ini mesinnya enak banget Kedap juga suaranya Nah kalau RPM 4000 ke atas Dia baru kerasa suara mesinnya masuk ke dalam Dan tone suara mesinnya juga Enak banget Gitu ya Gak ada wayfire nya sih Tapi enak Soal transmisi Kita juga punya transmisi mode manual Mulai dari pedal shift Atau kita atur dari sini Kalau naik gigi pencet bawah Terus gigi pencet atas Tapi enak kan pakai pedal shift sih Kayak berasa mobil F1 Wuuu Ini kalau lagi hujan gini sepi banget ya Kalau ada orang kita pelan Nanti kecipratan kasih ya Tuh range nya langsung 37 km Ini bensinnya udah mau habis Ntar kita isi dulu Enak banget Suspensinya enak Handling nya enak Larinya enak Ini kita M1 ya Kalau mau lihat betapa responsifnya Pedal gas mobil ini ya Tenaga itu ngejambak banget Nah kita pindah ke lagi gede Sekarang kita pindah ke mode Ecopro Jadi yang tadi gue bilang Di Ecopro kita bisa Limitasi dari si ini nya ya Kita bisa limit Si kecepatan maksimalnya berapa Dan dia Dia gak ngeliatin RPM Jadi kalau kita incek gas nya itu Langsung power tuh Seperti itu Nah kalau mau irit Kita kalau bisa power nya jangan terlalu tinggi Jadi ngegas nya pelan-pelan Nanti baru bisa keliatan Kelihatan bensinnya mau habis Nah kalau misalnya kita bajek kayak gini Nanti dia ada tanda untuk menurunin gas Suruh lepas pedal gas Tanda seperti itu biar irit Dari situ juga kita bisa lihat Dari penggunaan ini kita bisa nambah range itu berapa kilometer Dari catatan yang tadi kita coba nih ya Dia bisa menghemat Sampai 8 kilometer Kejalanan nya Mobil ini juga detailing nya keren banget ya Ini kalau kita lihat agak gelap ya Agak malem gitu Ini warna biru dan merah ini Itu bakalan jadi nyala kalau malem Terus kalau kita nyalain hazard Ini kan nyala Itu jadi kelak klip juga gitu Sampai detail seperti itu pun dipikirin sama BMW Nah sekarang kita ada di kursi baris kedua Pertama yang gue rasakan ketika diri di mobil ini Karena tadi dia punya sloping roof yang ke bawah ya Tentunya masuk ke dalam kabin juga pintunya jadi lebih kecil atapnya Jadi kita masih agak nunduk Terus Ketika duduk disini pun Kepala kita Sebetulnya agak kena ya Kena kita di atas Tapi bisa diakalin kalau kita duduknya agak rebah Dia juga punya kursi belakang Ya lumayan tegak tapi masih enak Masih enak kursinya ya Terus legroomnya juga lega Dan ini adalah posisi gue tadi duduk di depan Nah dia juga masih legroom oke lah Disini juga ada armrest Seperti lightnya di andel-dia lainnya ya Detailingnya bagus Dan kalau kita lihat ininya Door trim Ini satu bagian yang gue suka Selain design yang tadi keren Dia juga dikasih lampu Disini dikasih lampu lagi Disini ada lampu lagi Lumination yang bagus Disini speaker nya Dia ada twitter nya Yang dipegang ini enak banget Kita juga dapet tray Kalau misalnya kita pengen punya privasi di bagian belakang Nah soal AC Seperti yang gue bilang tadi Dia AC nya depan individual kanan kiri Dan dibelakang pun AC nya juga individual Kita bisa atur lewat sini Temperaturnya kanan dan kiri bisa dibuat berbeda Jadi gak cuma kiri dan Gak cuma depan doang Gak bisa beda kanan kiri Tapi dibelakang juga bisa Kita juga dapet storage di bagian sini Dan kalau misalnya kita butuh charger Kita ada colokan listrik Sebanyak 2 buah di bagian belakang Dan ini bisa dipakai buat kerokok ya Nah ini blower nya bisa kita atur secara Otomatis di bagian belakang Ini ada layarnya lagi Udah kita nyalain dulu Nah liat deh Di bagian belakang pun dia juga punya layar Gokil Kita bisa atur temperaturnya Keren banget Ini ada tempat buat luar barangnya Jadi di bagian belakang memang Gak senyaman mobil Mungkin di kelas sekarang ini kan Sport Activity Vehicle Jadi memang sepertinya mobil ini Ditujukan untuk penumpang depan Atau pengemudi Jadi kalau bisa kita simpulkan Kesimpulannya adalah BMW X6 adalah Sport Activity Vehicle Di mana SUV kebanyakan dipakai Untuk sebagai mobil penumpang Di bagian tengah atau belakang Tapi ini adalah mobil SUV yang driver oriented Dan didesain seperti sebuah coupe Dalam bentuk wujud SUV Tapi dia juga masih punya Kemampuan offroad Dan juga kalau kita lihat mobil ini Setiap orang pasti matanya akan tertuju Gila keren banget ini mobil Itu aja dari Otonet Max Jangan lupa untuk klik subscribe Klik like dan komen di komentar video di bawah ini Kami tunggu komentarnya Kritik dan masukan anda adalah Satu sarana untuk membangun bagi kami Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Seong momen Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton